Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bahas latihan transformasi geometri khususnya untuk materi translasi atau pergeseran dan refleksi. Oke, kita langsung lihat soal-soal yang akan kita bahas. Pertama adalah translasi. Sebelum kita bahas soalnya, ada baiknya kita sedikit review rumus dari transformasi geometri jenis translasi. Jadi anggap saja ada sebuah titik X, Y ditranslasi oleh sebuah vektor. Ketika A pergeseran horizontal, B sebagai pergeseran vertical. Maka nanti bayangannya adalah yang tadinya X, tinggal kita jumlah dengan A. Jadi X tambah A, Y ditambah dengan B. Nah, kedudukan X tambah A dan Y tambah B ini sebagai bayangannya, titik bayangan. Katakan X tambah ini sebagai aksennya jadinya. Kemudian Y tambah B ini sebagai Y aksen. Seperti ini. Jadi kesimpulannya, X tambah A sama dengan X aksen. Atau boleh juga kita menyatakan X sama dengan X aksen di korang A. Seperti ini. Jadi boleh kita baca X aksen sama dengan X tambah A. Boleh juga X sama dengan X aksen min A. Nah, kalau kita lihat dari bagian yang ordinatnya, maka kita punya Y tambah B sama dengan Y aksen. Atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk Y, titik A, ordinat awalnya ini sama dengan ordinat bayangan digorang dengan B. Seperti ini. Oke ya, jadi rumusnya hanya satu untuk translasi. Ya, enggak banyak. Coba kita praktekan di soal nomor satu untuk translasi. Oke, soal nomor satu adalah tentukan bayangan. Segitiga BC di mana titik A-nya 1,2, titik B-nya 3,1, titik C-nya 5,1. Jika segitiga BC dikenakan translasi dengan faktor gesernya adalah 3,4. Seperti ini ya. Oke, kita langsung bahas soal nomor satu. Solusinya atau jawabnya adalah kita minta bantuan titik X, Y. Tadi kita punya titiknya A, 1, min 2. Jadi translasinya oleh faktor U, 3, min 4. Oke ya, maka bayangannya jadi A aksen, ya tinggal kita jumlah 1 dengan 3. Ya, 1 tambah 3, min 2 dengan min 4. Nah, seperti ini. Ya, maka titik bayangan A-nya atau A aksen ada di koordinat 4, minus 8. Nah, kemudian titik B. Titik B adalah 3,1. Ya, ini ditranslasi oleh faktor yang sama, 3, min 4. Maka bayangannya jadi ada di B aksen. Berarti 3 tambah 3, 1, min, 1 dikurang 4 berarti ya. 1 dikurang 4. Oh, ini kenapa jadi 6, 4 ya. Oke, good, sorry. Nah, ini jadi 6. Bayangan B-nya jadi ada di koordinat 6, min 3. 6, min 3. Kemudian yang terakhir ada titik C di koordinat 5, minus 1. Ditranslasi oleh faktor yang sama, 3, min 4. Maka bayangannya jadi ada di titik C aksen. Dengan koordinat 5 tambah 3, minus 1 kurang 4. Maka bayangan titik C-nya ada di koordinat 8, minus 5. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk soal nomor 1 ya. Paling mudah. Oke, kita lanjut. Ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 terbalik ya. Tadi kita ditanya koordinat bayangannya, namun di nomor 2 ini bayangannya ada. 1 segitiga A, B, C, D dikenakan translasi dengan vektor 2, min 3. Nah, hasilnya adalah bayangan berupa titik A aksen sampai D aksen. Tentukan koordinat titik A, B, C, D. Oke. Kita tahu bahwa X, Y, apabila ditranslasi A, B, maka bayangannya ada di X tambah A, Y tambah B. Nah, seperti ini. Nah, di sini berarti X tambah A ini sebagai X aksen, Y tambah B sebagai y aksen. Nah, kondisinya adalah kita diberikan informasi nilai X aksen dan Y aksen. Nah, pertanyaannya berapa nilai X-nya? Sehingga kita bisa buat satu persamaan bahwa X sama dengan X aksen dikurang A. Kemudian Y juga sama dengan Y aksen dikurang B. Nah, ini nanti yang kita gunakan. Karena kita informasinya adalah X aksen dan Y aksen untuk mencari X, Y-nya. Maka kita dapatkan untuk titik A. Karena kita punya A aksennya adalah 1,4. Maka titik A-nya adalah X aksen kurang A. Nah, A-nya boleh diganti dengan min 2, min 3. Jadi kita punya A-nya kita ganti dulu dengan min 2, min 3. Maka X-nya sama dengan X aksen dikurang A, hanya min 2, berarti ditambah 2. Kemudian Y juga ya aksen dikurang B, B-nya min 3. Sehingga Y-nya adalah ya aksen min dari min 3, jadi plus 3. Oke, jadi kita punya titik asli A-nya adalah 1 ditambah 2. Ya, 1 ditambah 2. Kemudian Y-nya yang tanda 4, ya aksen yang 4 tinggal ditambah 3. Jadi 4 plus 3. Nah, ini titik A-nya ya. Jadi 3,7. Kemudian titik B-nya, kita punya B aksennya adalah 3,3. Sehingga X aksennya 3, ya aksennya juga 3. Nah, sehingga dapatlah titik B-nya adalah X aksen tinggal ditambah 2, berarti 3 tambah 2. Jadi aksennya 3 tambah 3. 3 tambah 3. Maka dapatlah titik B-nya ada di koordinat 5,6. Kemudian titik C aksen kita diberikan 4,2. Maka kita peroleh titik C-nya ada di, tinggal ditambah 2, ini tambah 3 ya. Jadi 4 plus 2,2 plus 3. Ya, maka dapatlah titik C-nya ada di koordinat 6,5. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah koordinat bayangan dari titik D, alias di aksen, 2,0. Maka kita dapati bahwa titik D ada di koordinat 2 tambah 2,0 tambah 3. Ya, kita perhatikan di sini bagian Y-nya ditambah 2 semua. Ya, bagian Y-nya kita tinggal tambah 3 ya. Kita mendapatkan titik Y. X sama Y. Nah, sehingga kita peroleh titik D-nya adalah 4,3. Nah, inilah koordinat dari titik-titik A, B, C, D sebelum ditranslasi atau digeser. Oke, ya kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 masih tentang translasi ya. Translasi dengan faktor gesernya A, B, dan peta L. Peta L, peta atau bayangan ya, bukan L ini, sorry. Peta atau bayangan dari titik 2 A tambah B, B bin A adalah 4,1. Berarti ini sebagai X aksen dan Y aksennya. Nah, gitu ya. Karena ketahui ini sebagai peta atau bayangan. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai A tambah 2 B. Oke, kita jawab terlebih dahulu. Rumusnya apa? Rumusnya kita punya titik awalnya adalah 2 A tambah B, B min A. Berarti ini X koma Y-nya ya. Kemudian ditranslasi oleh faktor geser A, B. Maka harusnya bayangannya ada di titik 2 A tambah B ditambah A, jadi 3 A tambah B, koma B min A ditambah B, jadi 2 B min A. Nah, ini sebagai X aksen dan Y aksen. Begitu ya. Nah, tapi X aksen dan Y aksennya diketahui sama dengan 4,1. Nah, ini 4, disini 1. Nah, sehingga dari sini dapatlah kita 2 persamaan. Persamaan yang pertama adalah untuk yang bagian absis ya, bagian X-nya, 3 A ditambah B ini sama dengan 4. Oke, persamaan yang kedua adalah 2 B dikurang A sama dengan 1. Nah, untuk mencari A dan B ya kita eliminasi. Katakanlah kita akan mengeliminasi nilai B, maka persamaan pertama kita kali 2, persamaan 2 kita kali 1 gitu ya. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh 6 A tambah 2 B sama dengan 8, kemudian 2 B minus A ya. Nah, atau minus A tambah 2 B sama dengan 1. Nah, ini kita eliminasi dengan cara kita kurang. Maka kita peroleh jadi 7 A sama dengan 7, sehingga A-nya sama dengan 1. Ya, dapat nilai A-nya 1. Nah, kalau A-nya 1 berapa nilai B-nya? Kita bisa manfaatkan persamaan pertama saja nih. Ya, biar lebih mudah. Jadi, 3 A berarti 3 kali 1, 3 ditambah B, ini sama dengan 4. Maka dapatlah B-nya sama dengan 1. Nah, kesimpulannya A-nya 1, B-nya 1. Pertanyaannya adalah nilai dari A tambah 2 B. A tambah 2 B. A-nya 1, B-nya juga 1. Maka jawabannya 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, nah ini untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Nah, di sini. Kita diberikan 1 titik A, A, 2, 2 ditranslasi dengan vektor geser 4, 3 menghasilkan bayangannya titik A aksen. Dan 1 titik B, 1, 2 ditranslasi dengan vektor 3, 4 menghasilkan bayangannya B aksen. Tentukan jarak titik A dan titik B. Oke, kita gunakan rumus yang sama. Untuk menjawabnya, kita gunakan rumus yang sama. Jadi, untuk titik A, kita punya 2, 2. Ditranslasi oleh vektor W, yakni vektor 4, 3. Maka bayangannya menjadi A aksen dengan koordinat 2 tambah 4, 6, 2 tambah 3, 5. Nah, ini bayangan titik A, alias A aksen. Dengan cara yang sama, untuk titik B, kita punya minus 1, minus 2. Nah, dia ditranslasi oleh vektor 3, 4. Maka bayangannya ada di titik B aksen. Tinggal kita jumlah bagian X-nya minus 1 dengan 3, jadi 2, koma minus 2 tambah 4, juga 2. Nah, ini bayangannya. Maka kita peroleh A aksen yang 6, 5, B aksennya 2, 2. Nah, langkah terakhir adalah kita menentukan jarak antara titik A aksen dan B aksen. A aksen, B aksen. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah akar dari selisih antara selisih X, 6 kurang 2, kita kuadratkan, ditambah selisih dari Y. Kita kuadratkan. Jadi, dimana dikurang 2, kuadrat. Maka kita peroleh hasilnya 4 kurang A 6 kurang 2, 4 kuadratkan 16, ditambah 5 kurang 2, 3 kuadratkan 9. Jadi, sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi, kesimpulannya jarak antara bayangan titik A dan titik B adalah 5. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5. Oke, ya, pembahasan soal nomor 5. Nah, disini informasinya adalah diberikan parabola dengan persamaan Y sama X kuadrat tambah 2 X tambah 1. Dikenakan translasi efektor gesernya PQ, 35. Maka ditutupkan persamaan bayangan. Nah, seperti ini. Oke, ya, langkahnya sama, ya. Kita umpamakan ada sebuah titik dilalui oleh parabola. Kita tulis dulu, ya, persamaan parabolanya. Jadi, ada parabola dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2 kali nilai X tambah 1. Nah, ini akan digeser dengan faktor min 35. Pertama bayangannya adalah, oke, kita minta bantuan ada titik ketenganan X sama Y ini dilalui oleh parabola. Nah, titik ini digeser oleh faktor min 35. Maka bayangannya akan menjadi X ditambah min 3 atau X min 3, Y tambah 5. Nah, seperti ini. Nah, maka X min 3 dan Y tambah 5 ini kedudukannya sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa bikin persamaan. Nah, X min 3 ini sama dengan X aksen. Nah, karena kita ingin mencari persamaan bayangan, maka nyatakan X dalam bentuk aksen. Jadi, X sama dengan X aksen plus 3. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk kita substitusikan. Nah, kemudian yang bagian Y, kita punya juga bahwa, Nah, sebentar. Untuk bagian Y, Y tambah 5. Ini sama dengan Y aksen. Sehingga Y sama dengan, ya, nyatakan Y dalam bentuk aksen, maka Y sama dengan Y aksen min 5. Nah, ini nanti akan kita gunakan. Nah, selanjutnya, karena kita ingin cari peta atau bayangan, maka petanya sama dengan, Nah, kita ambil dari persamaan parabola. Nah, dengan cara bagian Y dan X-nya ini nanti akan kita ganti ke dalam bentuk aksen. Nah, gini ya. Oke, coba Y. Nah, kita lihat Y diganti ke dalam bentuk aksen adalah Y aksen min 5. Sama dengan X kuadrat. X-nya ganti ke dalam bentuk aksen. Nah, di sini X sama dengan X aksen, tambah 3. Dikwadratkan, tambah 2 kali X. X-nya juga nyatakan dalam bentuk aksen. X aksen tambah 3. Ditambah 1. Nah, inilah persamaan petanya. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin menyederhanakan, Nah, oke, karena kita sudah kasih keterangan ini peta atau bayangan, maka aksennya coba kita hilangkan saja, ya. Maka dapatlah Y minus 5, sama dengan X aksen tambah 3, atau X tambah 3 kuadrat, diurahkan jadi X kuadrat, tambah 6 X, tambah 9, ditambah 2 X, tambah 3. Jadi, 2 X tambah 2 kali 3, 6. Tambah 1. Maka, kita peroleh Y minus 5, sama dengan X kuadrat, tambah 8 X, tambah 16. Nah, maka yang terakhir, Y sama dengan X kuadrat, tambah 8 X, ditambah 21. Nah, inilah persamaan bayangan dari parabola yang digeser dengan faktor geser min 35. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 5, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6, kita diberikan lingkaran dengan persamaan X kuadrat, tambah Y kuadrat, min 4 X, min 6, sama dengan 0. Dikenakan suatu translasi, dengan faktor geser min 21. maka tuntukan persamaan bayangannya. Oke, dengan cara yang sama, ya, ditranslasi, dengan faktor min 21. Jadi, kita jawab. Oke, ya. Jadi, kita punya awalnya adalah lingkaran dengan persamaan X kuadrat, tambah Y kuadrat, minus 4 X, minus 6, sama dengan 0. Oke, kita misalkan ada sebuah titik X, Y yang dilalui oleh lingkaran. Nah, titik ini digeser atau ditranslasi oleh faktor min 21. Maka bayangannya ada di X tambah min 2 atau X min 2 koma Y tambah 1. Nah, ini kedudukan sebagai X min 2 dan Y tambah 1 kedudukan sebagai X aksen dan Y aksen. Karena pertanyaannya adalah dalam bentuk persamaan bayangan, maka kita nyatakan X dan Y ini dalam bentuk aksen. Ya, yang pertama, kita punya X min 2 sama dengan X aksen. Sehingga X sama dengan X aksen tambah 2. Jadi, kita nyatakan X dalam bentuk aksen. Hasilnya seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, cara yang sama untuk yang bagian Y, kita punya Y tambah 1 sama dengan Y aksen. Maka, Y kalau dinyatakan dalam bentuk aksen, jadi Y aksen bina 1. Nah, ini juga yang nanti akan kita gunakan ya atau kita substitusikan. Oke, selanjutnya adalah kita punya bersama lingkaran. X kuadrat tambah ikuadrat min 4 X min 6 sama dengan 0. Setelah ditranslasi min 21, maka menjadi peta. Petanya pasti dalam bentuk lingkaran juga. Oke, petanya akan menjadi apa? Kita ganti variable X dan Y dalam bentuk aksen. Seperti yang sudah kita nyatakan. Maka, kita punya X kuadrat. X-nya ganti dengan X aksen tambah 2. dikuadratkan ditambah Y kuadrat yang kita ganti dengan atau kita substitusi dengan Y aksen min 1. Angkat 2 digurang 4 kali nilai X X-nya ini adalah X aksen tambah 2 digurang 6. Seperti ini. Dengan persamaan petanya berupa persamaan parabola juga. Oke, namun kalau seandain ini kita sederhanakan bentuknya akan menjadi karena kita nyatakan untuk peta aksennya boleh kita hilangkan ya. Jadi X tambah 2 pangkat 2 jadi X kuadrat tambah 4X tambah 4 Y minus 1 kuadrat jadi Y kuadrat minus 2Y plus 1 dikurang 4 kali X dikurang 8 ya minus 6 sama dengan 0. Oke, kita susun mulai dari X kuadrat dengan Y kuadrat ditambah kemudian di sini yang X saya lihat habis ya. profisiennya 0 oke, kemudian yang Y hanya min 2Y kemudian yang K 4 tambah 1, 5 dikurang 8 min 3 dikurang 9 jadi minus dikurang 6 jadi minus 9. Nah, inilah persamaan peta atau persamaan bayangan dari lingkaran yang digeser dengan vektor min 21. Oke, demikian pembahasan untuk soal nomor 6. Kita lanjutkan. pembahasan soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 kita diberikan persamaan garis S. Ada garis S ditranslasi oleh vektor min 21. Menghasilkan persamaan bayangan. Oh, jadi bayangannya diketahui ya. X tambah 2Y min 3 sama dengan 0. Berarti ini sebenarnya aksen tambah 2Y aksen karena persamaan bayangan. Tentukanlah persamaan garis S. Tanya S-nya ya berarti ya. Oke, dengan cara yang sama langkah-langkahnya kita jawab dulu. Garis S kita enggak tahu persamaan nya. Katakanlah ada titik X, Y yang dilalui oleh garis S digeser oleh min 21. Maka bayangan jadi ada di X min 2 koma Y plus 1. Nah, X min 2 ini dan Y tambah 1 berurut-turut adalah X aksen dengan Y aksen. Sehingga kita memiliki satu hubungan antara X dengan aksen dan Y dengan aksen. Namun, karena kita ditanya adalah persamaan garisnya diberikan persamaan bayangan maka kita nyatakan dalam bayangan sama dengan. jadi kita punya di sini X aksen langsungnya baca dari bawah ke atas X aksen sama dengan X min 2. Nanti akan kita substitusikan X aksennya dengan X min 2. Kemudian Y tambah 1 sama dengan Y aksen atau Y aksen sama dengan Y plus 1. Nah, ini juga nanti kalau ada Y aksen kita substitusikan dengan Y tambah 1. Nah, kita diberikan persamaan petanya adalah X tambah 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, X di sini adalah X aksen karena peta. Persamaan peta persambayangan. Nah, ini juga 2Y adalah Y-nya Y aksen. Nah, maka dapatlah persamaan garis X-nya. Nah, X aksennya ini dan Y aksen akan kita ganti dalam bentuk X dan Y. Ya, tidak ada aksennya. X aksen kita substitusikan dengan X min 2 tambah 2 kali Y Y-nya kita substitusikan dengan Y plus 1. Ya, dikurang 3 sama dengan 0. Kalau kita uraikan jadi X minus 2 tambah 2Y tambah 2 minus 3 sama dengan 0. Atau X plus 2Y ya, min 2 tambah 2 habis jadi min 3 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis S sebelum ditranslasi. Ya, ternyata hasilnya sama dengan persamaan bayangannya. Gitu ya. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. soal terakhir untuk translasi sebelum kita masuk ke refleksi. Oke, informasinya ada satu persamaan parabola L ditranslasi dengan vektor 42. Menghasilkan bayangan bayangannya dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat min 8 X tambah 16 tentukan persamaan parabola L. Oke ya, jadi kita akan dipinta mencari persamaan parabola L sebelum ditranslasi. Oke, kita jawab terlebih dahulu dengan langkah yang sama ya. Anggap aja ada titik X, Y yang dilalui oleh parabola L ditranslasi atau digeser oleh vektor geser 42. Maka bayangan jadi ada di X tambah 4 koma Y plus 2. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita pernah X tambah 4 dan Y plus 2 berturut-turut adalah nilai X aksen dan Y aksen. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa X aksen sama dengan X tambah 4. Kemudian Y aksen sama dengan Y plus 2. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan kita ambil untuk kita substitusikan. Oke, diketahui kan persamaan bayangan atau persamaan petanya adalah Y sama dengan X kuadrat minus 8X tambah 16. Nah, seperti ini. Nah, kebenaran ini bisa disederhanakan jadi X minus 4 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, karena ini adalah peta berarti di sini adalah Y aksen. X di sini adalah X aksen. Nah, sehingga persamaan parabola L-nya sebelum ditranslasi akan menjadi kita ganti Y aksen dan X aksen dengan yang kita tambahkan tadi ya, dalam bentuk X dan Y. Maka kita punya Y aksennya adalah Y plus 2 sama dengan X aksen adalah X tambah 4 ya, dikurang 4 pangkat 2. Maka kita peroleh Y tambah 2 sama dengan X tambah 4 dikurang 4 habis 4-nya ya. Oke, maka kita peroleh Y tambah 2 sama dengan X pangkat 2 atau Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2. Nah, ini persamaan parabola sebelum ditranslasi. Persamanya adalah Y sama dengan X kuadrat minus 2. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 8 atau soal terakhir untuk materi translasi. Oke, kita lanjutkan ke materi refleksi ya, latihan refleksi. Oke, sebelum kita masuk atau kita bahas soalnya-soalnya kita review lagi rumus-rumusnya. Kalau tadi translasi hanya ada satu rumus ya, bentuk penjumlahan. kalau untuk refleksi ini rumusnya tergantung cerminnya. Ya, apabila cerminnya itu berupa sumbu X ya, cerminnya berupa sumbu X maka yang tadinya titiknya X,Y akan menjadi X, min Y. Jadi yang ordinatnya saja kita tinggal kali min. Sementara kalau seandainya cerminnya berupa sumbu Y maka yang tadinya X,Y akan menjadi min X,Y. Jadi kita tinggal mengganti X-nya saja dengan kita kalikan dengan min X-nya. Yang tadi X-nya jadi min X,Y. Nah, itu ya, kalau seandainya cerminnya berupa sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga adalah apabila cerminnya berupa garis Y sama dengan K. Garis Y sama dengan K. Maka yang berubah kita perhatikan yang berubah hanya yang posisi ordinat saja, posisi Y-nya. Yang tadi Y sama dengan K maka nanti hasilnya adalah dua kali K atau dua kali cermin biar gampang. Dua kali cermin dikurang nilai Y yang semula. Dua kali cermin dikurang nilai semula. Demikian juga kalau seandainya cerminnya adalah X sama dengan H. Cerminnya berupa garis X sama dengan H. Maka nanti yang berubah hanya X-nya saja. Yang tadinya X menjadi 2H min X. Atau gampangnya dua kali cermin dikurang nilai awal. Dua kali cermin dikurang nilai awal. Nah itu ya. Yang keempat. Kemudian jenis refleksi yang kelima adalah cerminnya berupa garis Y sama dengan X. Kita lihat rumusnya X-nya jadi Y, X. Sehingga kalau seandainya cerminnya Y sama dengan X kita tinggal ubah posisi absis jadi ordinat ordinat jadi absis. X-nya jadi Y, X. Lanjut ke cermin yang ke-6 adalah berupa garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Yang tadinya X, Y menjadi min Y, min X. Berarti kita balik X dengan Y kemudian kita kalipin. Yang tadi X menjadi min Y, min X. Yang terakhir adalah refleksi atau percerminan cerminnya berupa titik asal titik 0,0. Kalau tadi cerminnya berupa garis cerminnya berupa titik. titik 0,0. Maka bayangannya yang tadi X, Y menjadi min X korma min Y. Jadi kita tidak perlu balik namun kita tinggal kali min X dan Y posisinya tetap. Oke ya ini rumus dasar ada 7 untuk pencerminan. Mulai dari pencerminan terasungguh X sampai pencerminan terhadap titik asal. Oke kita langsung saja ke soal-soal latihan untuk materi refleksi. Oke ya soal yang pertama ya tentukan hasil bayangan hasil bayangan dari trapezium A, B, C, D dengan koordinat A nya 4,3 B nya 7,3 C nya 8,5 dan D nya 3,5 jika dikenakan transformasi sebagai berikut. Oke ya yang pertama yang A dulu kita jawab untuk yang A pertanyaannya A kita punya X,Y apabila dicerminkan oleh sumbu X maka yang berubah adalah Y nya menjadi X, min Y seperti ini sehingga apabila kita punya titik A titik A di 4,min 3 maka ketika dicerminkan oleh sumbu X bayangannya akan menjadi A aksen dengan koordinat 4,min dari min 3 jadi 4,3 dengan cara yang sama untuk titik B 7,min 3 dicerminkan oleh sumbu X maka bayangannya ada di titik B aksen dengan koordinat 7,min dari min 3 ada 3 selanjut titik C titik C ini 8,min 5 dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya adalah C aksen dengan koordinat 8,min dari min 5 jadi 8,5 yang terakhir adalah titik D 3,min 5 3,min 5 dicerminkan terhadap sumbu X maka bayangannya ada di koordinat B aksen dengan titik nilai X nya adalah tetap 3 Y nya min dari min 5 seperti ini ini pencerminan terhadap sumbu X oke kita lanjutkan yang bagian B dimana kalau seandainya cerminnya adalah berupa garis Y sama dengan 2 oke kita tuliskan dulu rumusnya X,Y dicerminkan oleh garis Y sama dengan 2 oke maka bayangannya yang berubah adalah Y nya jadi X nya tetap Y nya jadi 2 kali cermin 2 kali 2 dikurang nilai Y awal nah seperti ini maka menjadi X,4 min Y oke kalau titik A 4,min 3 ya dicerminkan oleh garis Y sama dengan 2 maka bayangannya ada di A aksen ya dengan koordinat 4 tetap X nya nah Y nya ini min 3 jadi 4 dikurang Y Y nya min 3 jadi 4 tambah 3 ya maka nilai A nya atau titik A aksen ada di koordinat 4,7 nah kemudian dengan cara yang sama titik B 7,min 3 ya dicerminkan oleh garis Y sama dengan 2 akan menjadi titik B aksen X,4 min Y jadi 7 koma min 3 ya 4 dikurang min 3 alias 4 tambah 3 7 ya kemudian yang C kita punya titiknya 8,minus 5 dicerminkan juga terhadap garis Y sama dengan 2 maka bayangannya ada di titik C Aksen dengan koordinat 8,4 dikurang Y jadi 4 ditambah 5 ya 4 dikurang min 5 jadi 4 tambah 5 alias 9 nah yang terakhir ada titik D titik D ini 3,minus 5 ya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 maka ada di koordinat D aksen dengan koordinat 3,4 min Y 4 dikurang min 5 jadi 4 tambah 5 9 nah seperti ini nah ini untuk yang bagian B ya nah yang terakhir adalah bagian C pencerminan terhadap garis X sama dengan min 2 ya jadi katakanlah A,B dicerminkan oleh garis X sama dengan min 2 maka bayangannya ada di A yang berubah ya 2 kali cermin 2 kali min 2 jadi min 4 dikurang A yang awal X yang awal koma B nah seperti ini atau boleh juga kita pakai X koma Y nggak jadi masalah ya oke nah sekarang bagaimana dari titik A ke aksen A nya kita punya 4,min 3 ya dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2 maka bayangannya ada di min 4 dikurang 4 ya dikurang A hanya 4 jadi min 4 kurang 4 jadi sama dengan min 8 bagian B nya ke bagian Y tetap nah ini A aksen ya kemudian titik B ya kita punya 7,min 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2 maka bayangannya menjadi B aksen dengan koordinat 2 kali cermin ya ini min 4 kurang A min 4 dikurang 7 jadi min 11 ya Y nya tetap min 3 nah ini koordinat dari titik B bayangannya titik C adalah 8,min 5 ya direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2 maka akan kita proleh titik C aksen ya C aksennya jadi sama dengan min 4 kurang A min 4 kurang 8 jadi min 12 koma Y Y nya tetap min 5 ya oke kita lanjut ke titik D ya 3,min 5 ya di terminkan oleh garis yang sama garis X min 2 maka bayangannya ada di titik D aksen dengan koordinat min 4,min 3 min 4 kurang 3 min 4 kurang 3 jadi min 7 ya koma min 5 nah seperti ini nah ini bayangan bayangan dari titik A,B,C,D nah jika dicerminkan terhadap sungguh X garis Y sama dengan 2 dan garis X sama dengan min 2 oke ini pembahasan untuk soal nomor 1 kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2 oke ya soal nomor 2 tentukanlah koordinat bayangan titik A ya jika titik A direfleksikan terhadap sumbu Y kemudian bayangannya direfleksikan terhadap sumbu X nah seperti ini jadi untuk ada kalau ada soal seperti ini ya nah langkahnya hampir serupa kita umpamakan titik X Y terlebih dahulu ya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y maka bayangannya jadi ada di X, sorry min X ya min X koma Y nah seperti ini selanjutnya dicerminkan kembali ya namun kali ini terhadap sumbu sumbu X maka bayangannya akan menjadi bagian Y tinggal kita kali min jadi min X koma min Y nah seperti ini ya maka kita punya dari X, Y menjadi min X koma min Y gitu ya apabila dicerminkan terhadap sumbu Y lanjutkan terhadap sumbu X nah disini kita diberikan informasi titik A titik A 3, min 1 nah berarti X nya 3 Y nya min 1 dicerminkan oleh sumbu Y lanjut oleh sumbu X maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat min X min Y berarti tinggal kita kali min jadi min 3 koma min dari min 1 jadi 1 nah seperti ini nah ini bayangan titik A apabila di refleksi berturut-turut terhadap sumbu Y lanjut terhadap sumbu X nah ini untuk pembahasan soal nomor 2 kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3 koordinat titik B ya jika titik B dikenakan refleksi terhadap sumbu X dan koordinat bayangannya adalah B aksen kemudian B aksen direfleksikan lagi terhadap sumbu Y dan hasil bayangannya adalah B double aksen min 2 koma 3 ya nah pertanyaannya tentukanlah koordinat titik B nya oke jadi ini kebalikan dari soal nomor 2 ya kita umpamakan kembali katakanlah ada titik X koma Y ya jadi titik B nya katakan X koma Y di cerminkan terhadap pertama terhadap sumbu Y nah maka bayangannya jadi B aksen dengan koordinat ya tentu jadi min X koma Y kemudian B aksen dicerminkan lagi terhadap sumbu oh tadi sumbu X sorry balik ya oke terhadap sumbu X maka hasilnya adalah X koma min Y kemudian nyeluskan oleh pencermin terhadap sumbu Y maka bayangannya menjadi B double aksen ya bagian X nya tinggal kita kalimin jadi min X koma min Y nah seperti ini nah informasi yang diberikan adalah B double aksen nya ini sama dengan min 2 koma 3 ya sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa min X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2 ya kemudian yang bagian ordinatnya ya min Y sama dengan 3 ya sehingga Y nya sama dengan min 3 oke jadi ini kita dapat X nya 2 Y nya min 3 karena X nya 2 Y nya min 3 maka kita peroleh titik B nya adalah X Y X nya 2 Y nya min 3 nah seperti ini ya korena titik B nah ini untuk pembahasan soal nomor 3 kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4 oke ya soal nomor 4 satu parabola dengan persamaan jadi ada parabola persamaannya Y sama dengan S kuadrat tambah 2 X tambah 1 direfleksikan terhadap terhadap garis Y sama dengan X maka tentukan persamaan bayangan oke kita jawab ya nah kita jawab disini andaikan ada titik X,Y yang dilalui oleh parabola dicerminkan terhadap Y sama dengan X maka bayangannya tinggal kita tukar posisi X dengan Y jadi Y jadi Y,X sehingga berturut-turut kita bisa tentukan bahwa Y ini adalah X aksen X ini adalah Y aksen sehingga kita punya hubungan antara X,Y dalam tuk aksen jadi Y sama dengan X aksen dan yang kedua X sama dengan Y aksen nah ini nanti akan kita gunakan dari persamaan yang diberikan persamaan parabola sebelum dicerminkan kita punya bentuknya Y sama dengan X kuadrat tambah 2 X tambah 1 atau bisa disederhanakan menjadi Y sama dengan X tambah 1 pangkat 2 maka ini akan menjadi peta atau bayangan dengan persamaan Y nya ganti dengan aksen dalam tuk aksen maka jadi X aksen sama dengan X tambah 1 X nya nyatakan dalam tuk aksen jadi Y aksen plus 1 kuadrat oke karena kita sudah nyatakan dalam tuk peta maka aksen boleh kita hilangkan sehingga kita peroleh X sama dengan Y plus 1 pangkat 2 nah inilah persamaan bayangannya ya persamaan bayangan jadi X sama dengan Y tambah 1 kuadrat apabila persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2 X tambah 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X oke inilah pembahasan itu soal nomor 4 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5 oke pembahasan soal nomor 5 suatu lingkaran dengan persamaan jadi ada lingkaran persamanya S2 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 4 direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 atau titik asal pertanyaannya persamaan bayangannya apa oke langsung saja kita jawab ya kita bahas nah seperti biasa kita memakan ada sebuah titik yang dilalui oleh lingkaran dalam hal ini ya nah ini dicerminkan oleh titik asal 0,0 maka bayangannya akan menjadi min X ya koma min Y tinggal kita kali min ya baik X maupun Y nah ini berturut-turut ya berturut-turut merupakan nilai dari X aksen dan di aksen sehingga kita punya hubungan antara X Y dengan aksennya ya jadi disini min X sama dengan X aksen atau X sama dengan minus X aksen ya dengan cara yang sama ya dengan cara yang sama maka min Y sama dengan Y aksen maka Y sama dengan minus Y aksen oke jadi ini kita punya X dan Y dalam bentuk aksen oke langkah selanjutnya adalah kita diberikan persamaan lingkaran ya persamaan lingkaran sebelum diserminkan berbentuk X min 3 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 4 oke maka petanya dia akan menjadi peta dengan cara X nya dan Y nya dalam bentuk aksen kita rubah ya atau kita eliminasi jadi kita dapat X min 3 X nya adalah min X aksen min 3 Y tambah 2 Y nya dalam bentuk aksennya adalah min Y aksen tambah 2 ya kuadrat sama dengan 0 oke ya langsung karena ini kita udah kasih keterangan peta aksennya kita buang maka kita peroleh min X min 3 kuadrat tambah Y min Y plus 2 kuadrat sama dengan 0 nah ini persamaan lingkarannya ya kalau kita ingin nyatakan dalam bentuk bentuk umum lingkaran maka kita uraikan kita peroleh jadi min X kuadrat adalah X pangkat 2 2 kali min 3 kali min X adalah 6 X tambah min 3 pangkat 2 9 min Y kuadrat adalah Y pangkat 2 2 kali min Y kali 2 adalah minus 4 Y tambah 2 kuadrat ya 4 sama dengan 0 maka kita peroleh persamaan petanya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 6 X dikurang 4 Y tambah 9 plus 4 ya 13 sama dengan 0 nah inilah pembahasan untuk soal nomor 5 ya oke kita lanjutkan ya oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6 oke ya soal nomor 6 jika suatu garis S ya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X maka hasil bayangannya ya bayangannya X aksen dengan persamaan Y tambah X tambah 3 sama dengan 0 pertanyaannya tentukan persamaan garis S ya garis semula berarti ditanya oke kita langsung saja kita jawab ya dengan langkah yang sama tentunya katakanlah ada titik yang dilalui oleh garis S ya X koma Y nah X kaya koma Y ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X maka bayangannya ini kita tinggal tukar tempat X dengan Y kemudian kita kalimin ya jadi min Y koma min X nah berturut-turut min Y koma min X ini kita nyatakan dalam bentuk X aksen dan Y aksen nah sehingga dapatlah hubungannya adalah min Y sama dengan X aksen atau karena disini pertanyaannya adalah persamaan aslinya sebelum direfleksi maka kita nyatakan X aksen ini sama dengan ya kita baca dari bawah ke atas X aksen sama dengan min Y karena nanti akan kita buang ya kita arahkan yang tadinya bayangan menjadi benda aslinya kemudian ya aksen sama dengan min X nah inilah yang akan kita gunakan jadi nanti yang dalam bentuk aksen kita ubah menjadi dalam bentuk yang tidak aksen oke kita punya informasi adalah persamaan peta ya X aksen ya X aksennya adalah Y tambah X tambah 3 sama dengan 0 ya karena ini peta maka ini adalah Y aksen dan X aksen sebenarnya gitu ya maka dia akan menjadi persamaan garis ya sebelum direfleksikan atau persamaan garis S sama dengan Y aksennya ubah ke dalam untuk min X kemudian X aksennya kita ubah dalam untuk min Y nah tambah 3 sama dengan 0 kemudian kedua orang kita kali min 1 maka kita pernah jadi X plus Y minus 3 sama dengan 0 nah inilah persamaan garis semula sebelum direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X oke ini untuk pembahasan soal nomor 6 selamat menikmati selamat menikmati